Dalam upaya penertiban angkutan barang, Dinas Perhubungan Sarolangun menggelar operasi penertiban angkutan barang dan angkutan orang. Dari hasil operasi, beberapa kendaraan didapati habis masa berlaku KIR. Dinas Perhubungan Sarolangun menggelar razia ketertiban angkutan. Razia yang digelar di depan UPTD di suhub tersebut sebagai bentuk pengawasan terhadap ketertiban angkutan barang dan orang. Di antaranya ialah masa berlaku KIR dan kendaraan yang overload muatan. Sudarmaji selaku Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mengatakan, dari hasil kegiatan tersebut, didapati beberapa kendaraan yang masa berlaku KIR sudah mati, baik kendaraan perusahaan, pribadi, dan kendaraan dinas. Tidak hanya dari Sarolangun, namun terdapat juga kendaraan yang berasal dari luar Sarolangun. Bagi masa berlaku KIR yang sudah mati, dilakukan perpanjangan dan dilakukan tilang, bila pemilik tidak melakukan perpanjangan masa berlaku KIR. Sudarmaji mengimbau kepada para pengendara mobil, khususnya di Sarolangun, untuk selalu memperhatikan masa berlaku KIR. Karena saat ini Dinas Perhubungan Sarolangun sudah bisa melakukan uji KIR dengan akreditasi tipe C. Ada mobil sebagian pelat merah, ada perusahaan-perusahaan, juga mobil dari pengusaha, juga banyak punya buku KIR, baru punya mati. Jadi kalau buku KIR mati, kami perpanjangkan, kalau lokal. Nah, ada yang bagi dari luar daerah, juga ada juga untuk perpanjangan, kami layani, juga tidak mau, ya kami tilang. Sementara itu, Kepala UPTDPKB, Ahmad Taufik, juga berharap masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas yang sudah dimiliki Dinas Perhubungan Setempat. Kepala kami, semoga masyarakat Sarolangun ini tertipu lintas, dan KIR ini supaya dibuat, jangan tidak dibuat lagi. Itu KIR itu Lado, kan? Iya, iya. Itu kecuali penumpangan, sekarang itu dari Dede, memohon kepada masyarakat Belangun, dan sekitarnya memohonlah KIR. Selamat Riyadi, Cek TV melaporkan.